Ternyata ada hadisnya lho, Pak. Kalau kamu sakit, maka berobatlah kamu. Dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, insya Allah. Dengan si izin Allah akan sembuh. Selama ini kita berobat selalu kira-kira, Pak. Sehingga... Sakit pinggang, dok. Saya sakit pinggang, dok. Udah kurang lebih, ya 6 bulan inilah. Sudah berobat belum, bu? Sudah, dok. Saya sudah ke dokter Ali Sarap. Diduga Sarap kejepit. Eh, ternyata setelah dironseng tulang belakang saya, bukan Sarap kejepit. Pindah lagi ke dokter Ali Ginjal. Diduga sakit Ginjal. Kemungkinan ada infeksi atau batu Ginjal. Diperiksa Ginjalnya. Eh, normal, dok. Terus, sudah ketemu penyakitnya. Ya, belum, dok. Karena belum ketemu, saya minum obat ini, nih. Obatnya apa? Vitamin. Vitamin tulang. Sama untuk perdah nyeri. Terus kalau nggak minum, sakit lagi. Kan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Medical Check-Up Holistic. Dengan Medical Check-Up Holistic, pemeriksaannya itu tidak hanya di tempat yang sakit. Tapi semua organ diperiksa. Saya punya alat kedua. Teknologi kedua ini namanya CT Scan. Pasti Bapak Ibu tahu lah CT Scan. Tahu ya? Tapi beda teknologi, Pak. Kalau CT Scan di rumah sakit, alatnya besar, masuk lorong, gitu kan? Teknologinya MRI, Magnetic Vision and Imaging, ya. Ada teknologi terbaru. Juga CT Scan, tapi lewat gelombang otak. Nama gelombang otaknya NLS Non-Linear System. Penemunya orang Rusia, ilmuwan dari Rusia. Menemukan alat ini. Awalnya, alat ini hanya dipakai untuk pemeriksaan para astronot Rusia yang mau berangkat ke bulan. Karena ini sangat mendetil. Sedikit saja kelainan dalam tubuh kita terdeteksi dengan alat ini. Nah, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk punya alat ini. Saya pakai. Alatnya sudah besar, hanya sebesar meja ini. Tuduran di sebelah alat. Dipasangkan seperti helm ke kepala. Hasilnya keluar gambar-gambar organ seluruh tubuh. Tiga dimensi, full color. Berikut dengan tingkat kerusakannya. Ibu itu diperiksa. Alhamdulillah ketahuan penyakitnya. Ada masalah di rahim. Ada kista dan infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya itu, baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah tidak lama sembuh. Kenapa sembuh? Karena diagnosisnya tepat. Insya Allah obatnya tepat. Ternyata ada hadisnya lupa. Kalau kamu sakit, maka berobatlah kamu. Dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, insya Allah. Dengan si izin Allah akan sembuh. Selama ini kita berobat selalu kira-kira. Sehingga diagnosisnya tepat, diagnosisnya salah, obatnya pun salah. Sebagai salah satu contoh, ada bapak-bapak. Dok saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa? Mual, kembung, nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit mah. Kalau bapak sakit mah, minum obat apa? Ya biasanya promah. Kalau tidak cocok, ya polisi lain, milanta. Kalau tidak sembuh-sembuh juga, ke pusus mas. Eh, dilalah dokter di pusus mas. Non-diagnosis gastritis. Apa itu? Ya sama saja sakit mah. Hanya beda obat. Omeprazole biasanya diresepkan dokter-dokter di pusus mas. Omeprazole, daun peridon, gitu kan. Tidak diperiksa, Pak. Gitu loh. Eh, ternyata kasus pasien saya ini yang katanya sakit mah, bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu, sembuh tidak pakai promah. Sehebat apapun obat sakit mah, kalau diagnosisnya salah, ya tidak akan sembuh, kan gitu. Nah, itu cerita kedua. Cerita ketiga, ibu-ibu masih muda, 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini, dok, katanya. Sakitnya tuh di sini, dok. Maksudnya gimana, Bu? Ya, saya sakit jantung. Di poni sama dokter Ali Jantung. Ada kebuncuran jantung. Oh, masok ibu masih muda, sakit jantung. Benar, dok, lihat di hasilnya. Saya lihat, oh iya benar ya. Ayo kita ulang, kita periksa ulang. Ternyata benar, kasus ketiga ini benar. Tidak salah diagnosisnya. Tapi kurang. Tidak salah diagnosis, tapi hanya kurang diagnosisnya. Maksudnya kurang gimana? Ternyata penyebab kebuncuran jantung, gara-gara gigi berlubang yang didiamkan lama. Kok bisa? Gigi berlubang menyebabkan kebuncuran jantung. Gigi berlubang, jangan didiamkan berlama-lama. Apalagi sering infeksi, sering sakit gigi. Karena itu penyebabnya kuman. Nah, kalau kumannya jenisnya streptococcus, bahaya, Pak. Karena jenis kuman ini suka hijrah lewat darah, nempel di jantung, klat jantung kita jadi kaku. Nggak bisa nutup, buka sempurna, bocor. Bahaya lagi kalau kuman streptococcus, pindah ke ginjal, ginjal kita jadi bocor. Lama-lama ya gagal ginjal. Jadi pengobatan holistik itu bukan mengobatin rasa sakit, Pak. Karena rasa sakit seperti pusing, pegel-pegel, kesemutan, itu sebetulnya bukan penyakit. Itu adalah alarm tubuh. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita. Cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pengobatan holistik tidak menghilangkan, tidak merusak alarm tubuh kita. Tetapi, mengobati penyebab sakitnya dari hulu ke hilir. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan medical check-up holistik. Agar kami, para dokter di sana, bisa menentukan obat yang tepat. Sampai di sini jelas, Pak? Itulah perbedaan antara medis, holistik, dan tradisional. Dan jawaban terakhir, kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Ya, kita sadari bahwa kita, masyarakat Indonesia, belum punya kebiasaan untuk medical check-up sebelum sakit. Dengan berbagai macam alasan. Takut, ketahuan, penyakitnya lah. Mahal biayanya lah. Lebih baik stres sekarang, Pak, daripada stresnya terlambat. Lebih baik kita tahu kanker kita masih stadium 1, daripada kankernya stadium 4. Lebih baik tahu kolesterol kita masih sudah tinggi, daripada sudah terjadi sumbatan di otak ataupun di jantung. Berpikirlah positif, jangan negatif. Pola pikir inilah yang harus dirubahkan. Tadi saya sudah bilang, yang harus dibenahi pola pikir. Kan begitu. Jadi memang inilah yang harus dilakukan pemerintah. Bukan hanya melakukan tindakan-tindakan kuratif. Tapi yang paling penting pemerintah Indonesia ini harus memperbanyak tindakan preventifnya. Apa itu tindakan preventifnya? Yang memberikan pendidikan kesehatan kepada bangsa ini. Kalau perlu masukin kurikulum kesehatan mulai dari tengah SD, SMP, SMA. Setuju nggak, Pak? Sehingga nanti anak cucu kita 30 tahun lagi akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Bangsa ini akan maju ditentukan oleh dua pilar, pendidikan dan kesehatan. Dia tentunya harus dilandasi dengan agama, kan gitu, akhlak. Jadi itulah yang dimaksud dengan preventif. Bukan hanya sekedar jaga makan. Hari ini nggak tahu orang bagaimana cara jaga makan yang benar. Istirahat yang cukup, pola tidurnya Nabi seperti apa, itu kan kita nggak pernah belajar seperti itu. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah usia di atas 63 tahun, masih diberikan umur panjang, kesehatan yang paripurna, bersyukur. WHO sudah melarang alat tensi manual. Perhimpunan dokter internis dunia sudah melarang tensi manual, karena di situ banyak human error. Tensi manual itu bukan alat yang salah, tapi banyak human error. Stetoskop di Indonesia ini banyak yang tidak berstandar internasional. Padahal dari tensi manual itu pertama kali yang kita dengar, detak dentuman pertama itu menentukan tensi kita. Seharusnya sudah terdengar di angka 160 misalnya. Tapi operator tidak mendengar itu, karena mungkin kualitas stetoskopnya yang salah, atau si operator error dengarnya, karena mungkin sibuk, rame kelingkungannya, sehingga tidak dengar dentuman yang sudah sangat lemah. Pertama itu lemah Pak, dek gitu. Padahal sudah hipertensi, tapi dinyatakan normal. Makanya hari ini sejak 3 tahun yang lalu, WHO dan perhimpunan dokter dunia sudah melarang seluruh rumah sakit-rumah sakit besar tidak boleh lagi pakai tensi manual. Coba cek rumah sakit internasional. Ya, rumah sakit umum. Semua sudah pakai tensi digital. Lebih baik tahu tensi tinggi daripada normal, normal, normal terus, tapi besok stroke. Besok serangan jantung. Makanya tadi saya bilang, manusia itu nggak pernah suka dibilang sakit. Betul nggak? Kita ada mekanisme pertahanan jiwa gitu. Jadi kalau disuruh milih, ini tensi normal atau tensi tinggi, pasti maunya yang normal. Oh, saya normal kok tensinya. Pasti akan menyelak seperti itu. Bahkan menyalahkan yang alat yang menyatakan tensinya tinggi gitu loh. Ya, jadi hari ini perlu disampaikan, justru kalau masih ada klinik 24 jam, khusus masih memakai tensi manual, itu sudah salah aturan. Karena sudah dilarang gitu. Tetapi tensi digital pun ada kelemahannya. Tensi digital itu ada standarnya. Ya, tensi digital yang memang cukup bagus itu merek Omron. Tapi Omron juga ada standarnya. Ya, yang kita pakai di klinik itu standarnya internasional yang harganya di atas 2 juta, Pak. Tapi hari ini kan banyak juga, Pak. Tensi yang harganya 280 ribu. Yaitu kalau baterainya error, baterainya sudah mulai nggak benar, ya pasti tensinya pun jadi error, kan gitu. Nah, itu hati-hati juga. Pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Gitu, Pak. Pak, maaf saya potong. Tadi kita membahas, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Dan jawaban ketiga, Pak. Penyakitnya sudah telanjur parah, baru berobat. Apa maksudnya itu? Karena penyakit masih ringan, tidak ada gejala yang dirasakan. Makanya penyakit jantung koroner, stroke gagal ginjal, masuk penyakit the silent killer. Pembunuh diam-diam. Tidak merasa sakit. Jadi bukan berarti tensi tinggi, lalu akan muncul pusing. Belum tentu, Pak. Bahkan ada kasus yang saya pernah tangani. Masin ini sudah kena kanker stadium 3, tidak merasakan sakit apapun. diperiksa berulang-ulang dengan teknologi yang berbeda-beda, ya tetap kanker stadium 3. Tapi kok nggak ngerasain sakit ya, dok? Eh, 6 bulan kemudian, balik lagi ke klinik saya, sudah stadium 4, sudah koma. Hari ini banyak seperti itu. Makanya butuhnya mencegah dengan salah satu cara yang medical check-up. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.